Halo, kembali lagi dengan saya Agung Dwi Afandi. Dan di video kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Arduino. Apa itu Arduino? Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Dengan mikrokontroler Arduino, kita bisa langsung membuat proyek elektronika tanpa harus merangkai sistem minimum terlebih dahulu. Dan Arduino ini terdiri dari beberapa jenis yaitu. Arduino Uno, Arduino jenis ini adalah Arduino yang sering dipakai. Arduino Dio Arduino Mega Arduino Leonardo Arduino Vio Arduino Lilipat Arduino Nano Apakah Arduino itu mikrokontroler? Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis Atmega 328, data shared. Memiliki 14 pin input dari output digital di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz oscilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Bagaimana cara kerja Arduino Uno? Hanya dengan menghubungkannya ke sebuah komputer melalui USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adapter AC ke DC sudah dapat membuatnya bekerja. Arduino Uno menggunakan Atmega 16U2 yang diprogram sebagai USB to serial converter untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB. Arduino Uno beroperasi dengan suplai tegangan 6 sampai 20V. Rentang yang direkomendasikan adalah 7 sampai 12V. Apa fungsi Arduino Uno? Arduino Uno merupakan salah satu papan kontroler mikro berbasis Atmega 328. Papan kontroler ini bersifat sumber terbuka yang paling populer karena dirancang untuk memudahkan pengendalian elektronik di segala bidang. 1. Prototiping elektronik Arduino Uno adalah alat yang sangat populer untuk prototiping elektronik. Dengan kemampuan membaca input dari berbagai sensor dan mengontrol aktuator, Anda dapat dengan cepat merancang dan menguji ide-ide elektronik baru tanpa perlu merakit rangkaian dari awal. Pembelajaran pemrograman dan 2. Elektronik Arduino Uno adalah platform yang ideal untuk mempelajari pemrograman dan elektronik. Bahasa pemrograman yang digunakan, biasanya dalam bahasa C, C, relatif mudah dipahami, sehingga baik pemula maupun ahli bisa belajar mengembangkan program. Papan Arduino juga memungkinkan pemahaman tentang prinsip dasar elektronik seperti resistansi, kapasitansi, dan sirkuit. 3. Pembuatan proyek hobi Banyak orang menggunakan Arduino untuk membuat proyek-proyek hobi yang kreatif dan unik. Ini bisa berupa robot sederhana, alat pengukur cuaca, sistem otomatisasi rumah, lampu kendali, dan banyak lagi. 4. Internet of Things IOT Arduino juga digunakan dalam proyek-proyek Internet of Things, IOT, di mana perangkat terhubung ke internet untuk berkomunikasi dan mengumpulkan data. Ini dapat melibatkan sensor-sensor yang mengukur lingkungan, seperti suhu dan kelembaban, dan mengirimkan data ini ke cloud untuk analisis lebih lanjut. 5. Seni interaktif Arduino digunakan dalam seni interaktif untuk menciptakan instalasi seni yang berinteraksi dengan penonton. Lampu, suara, gerak, dan sensor-sensor lainnya dapat dikendalikan menggunakan Arduino untuk menciptakan pengalaman artistik yang unik. 6. Pengendalian robot Platform Arduino sering digunakan dalam pengembangan robotika. Anda dapat mengendalikan pergerakan robot, sensorika, dan tindakan lainnya menggunakan papan Arduino. 7. Eksperimen ilmiah Arduino digunakan dalam berbagai eksperimen ilmiah untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor, mencatat hasil, dan menganalisisnya. Hal ini berlaku untuk berbagai disiplin ilmu, dari ilmu lingkungan hingga biologi. 8. Kendali otomatis Dengan Arduino, Anda dapat membuat sistem kendali otomatis yang merespons input dari sensor untuk mengontrol perangkat lain. Contoh termasuk sistem pengairan otomatis berdasarkan kelembaban tanah atau pengendalian suhu dalam ruangan. 9. Pembuatan alat pengukur Arduino dapat digunakan untuk menciptakan berbagai alat pengukur, seperti termometer digital, pengukur jarak ultrasonic, pengukur cahaya, dan banyak lagi. 10. Edukatif Arduino digunakan dalam pendidikan untuk membantu siswa memahami konsep-konsep teknis dan ilmiah dengan cara yang praktis dan interaktif. Apa bahasa yang digunakan pada pemograman Arduino? Program dapat ditulis dengan menggunakan bahasa pemograman C atau C. Arduino IDE sudah menyediakan berbagai liberari dan contoh program yang dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan program. Kita perlu mengupload program ke mikrokontroler Arduino. Dimana Arduino ditemukan? Modul hardware Arduino diciptakan pertama kali di Ifrea, Italia pada tahun 2005 oleh Massimo Banzi, David Cuartieles, Tom Igoe, Gianluca Martino, David A. Melis, dan Niholas Zambetti, Arduino, 2011 dan Banzi 2008. Apakah Arduino Uno ada Wi-Fi? Selain sudah memiliki konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Board ini juga sudah dilengkapi dengan IEMU, unit pengukuran inersia, LSM6DS-3TR yang sudah tersolder pada onboard-nya. Fitur dilengkapi konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth BL. Apakah Arduino bisa terhubung ke internet? Penggunaan dengan Arduino Wi-Fi Shield, perpustakaan ini memungkinkan papan Arduino terhubung ke internet. Ini dapat berfungsi sebagai server yang menerima koneksi masuk atau klien yang membuat koneksi keluar. Komponen utama Arduino yaitu. Satu, mikrokontroler. Ini adalah otak utama dari Arduino yang melakukan semua operasi pengolahan data dan kontrol. Arduino menggunakan mikrokontroler sebagai pusat kendali yang berfungsi untuk membaca input, menjalankan kode program, dan mengontrol output. Beberapa varian Arduino menggunakan mikrokontroler dari berbagai produsen, seperti Atmega yang diproduksi oleh Mitrochip Technology. Dua, pin I, O. Arduino memiliki sejumlah pin input atau output, I, O, yang digunakan untuk menghubungkan sensor, aktuator, dan komponen lainnya. Pin ini bisa berfungsi sebagai input untuk membaca data dari sensor atau output untuk mengontrol aktuator. Ada pin digital dan pin analog. Pin digital dapat berupa input atau output dengan nilai logika 0, low, atau 1, high, sementara pin analog digunakan untuk membaca nilai analog seperti sensor suhu atau cahaya. Tiga, papan sirkuit. Papan Arduino adalah substrat fisik tempat semua komponen terhubung. Papan ini biasanya terbuat dari bahan tahan lama dan dilengkapi dengan jalur tembaga yang menghubungkan komponen-komponen elektronik. Empat, konektor USB. Banyak varian Arduino dilengkapi dengan konektor USB. Ini memungkinkan Anda untuk menghubungkan papan Arduino ke komputer, sehingga Anda dapat mengunggah kode program ke mikrokontroler dan berkomunikasi dengan papan melalui koneksi serial. Lima, catu daya. Arduino memerlukan catu daya untuk beroperasi. Ini bisa berasal dari komputer melalui kabel USB atau dari sumber daya eksternal seperti baterai atau adapter listrik. Beberapa papan Arduino memiliki regulator tegangan yang memungkinkan papan menerima berbagai tingkat tegangan masukan. Enam, konektor listrik. Arduino umumnya memiliki pin header atau konektor yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan kabel atau kawat ke pin I. Ini memudahkan Anda dalam menghubungkan sensor, aktuator, dan komponen lainnya ke papan Arduino. Tujuh, kristal oscilator. Kristal oscilator digunakan untuk menghasilkan sinyal oscilasi yang diperlukan oleh mikrokontroler untuk menjalankan perhitungan waktu dan operasi lainnya. Delapan, tombol reset. Tombol reset memungkinkan Anda untuk mengulang proses boating papan Arduino atau menghentikan eksekusi program yang sedang berjalan. Sembilan, indikator LED. Beberapa varian Arduino memiliki indikator LED yang terhubung ke pin tertentu. LED ini dapat diatur dalam kode program untuk memberi tahu status atau kondisi papan, seperti aktif atau dalam mode tidur. Sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.